Intro Halo Pemirsa Alpobil, setelah sebelumnya dijanjikan pada pertengahan tahun lalu Kini PT. Mitsubishi Motors Kerame Uda Sales Indonesia akhirnya meluncurkan Mitsubishi Pajero Sport rakitan dalam negeri Mobil ini dirakit di fasilitas perakitannya di Kerawang, Jawa Barat Mau tau ubahannya seperti apa? Simak terus video ini Intro Oke Pemirsa Alpobil, mobil ini dinamakan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate Jika dilihat dari segi eksterior tidak terlalu banyak ubahan yang kentara Ubahan yang dapat terlihat hanya ada satu yaitu di roof spoiler belakang yang kini menjadi standar di tipe ini Tapi jangan sedih dulu, mobil ini justru membawa ubahan yang amat banyak dari segi fitur-fiturnya Mau tau seperti apa? Ayo kita masuk ke dalam Intro Oke Pemirsa Alpobil, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate Jika dilihat ubahannya ada juga di segi interiornya yaitu perbaduan warna interiornya yang kini menjadi warna beige Kemudian di wood panelnya yang kini berwarna sedikit lebih gelap dibanding sebelumnya Langsung saja kita bahas fitur-fitur yang kini sangat banyak di Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate ini Yang pertama ada Forward Collision Mitigation System Nah jika fitur itu diaktifkan, mobil akan melakukan pengereman otomatis jika mobil terdeteksi akan menabrak sebuah objek di depan Jika Anda merasa terganggu, fitur itu juga bisa diaktifasi melalui tombol yang berada di sekitar sisi kanan dashboard Kemudian ada Adaptive Cruise Control Jadi Anda bisa mengatur jarak dengan kendaraan di depan menggunakan Adaptive Cruise Control ini Jadi mobil bisa melambat ketika kendaraan di depan melambat dan kemudian akan melaju ke kecepatan awal jika jarak aman telah dicapai oleh mobil ini Oke pemirsa tidak berhenti sampai situ, tapi ada juga fitur keselamatan lain yaitu Blind Spot Warning Jadi akan ada notifikasi berupa ikon pada sisi pojok spion jika ada mobil yang masuk ke area Blind Spot Berhenti sampai situ? Tidak! Masih ada satu lagi, yaitu ada Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System Jadi jika Anda lagi berada di posisi berhenti total, kemudian Anda salah menginjak pedal gas atau pada kondisi tertentu Mobil tidak akan berjalan atau output mesin akan ditahan selama kurang lebih 5 detik Sehingga mobil aman dari resiko menabrak ke depan karena Anda salah menginjak pedal gas Yang spesial kini Pajra Sport Dakar 4KL 2 Ultimate juga dilengkapi airbag sebanyak 7 buah Yang pastinya akan melindungi Anda dan seluruh penumpang lainnya Nah pemirsa yang menarik di Pajra Sport Dakar 4KL 2 Ultimate ini Anda tidak lagi menemukan sunroof Tapi sebagai gantinya Anda akan menemukan sebuah monitor selebar 9 inci Jadi Mitsubishi mengklaim bahwa banyak input dari konsumen yang menginginkan sistem incartainment yang lebih baik Jadi mereka memasang monitor alih-alih memasang sunroof Oke pemirsa Tobil soal spesifikasi Mitsubishi Pajra Sport Dakar 4KL 2 Ultimate ini masih sama dengan Mitsubishi Pajra Sport Dakar Mesinnya masih 2442 cc turbo diesel MyFact dengan tenaga 181 dk dan torsi 430 Nm Mesin 4N15 ini juga dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan dari Mitsubishi Nah sekarang bagaimana dengan harganya? Dengan segala fitur canggih yang dimilikinya Taayel, Mitsubishi Pajra Sport Dakar 4KL 2 Ultimate ini Harganya jadi naik Yaitu 549 juta rupiah untuk Jabodetabek Harganya berselisih sekitar 44 juta dari versi Pajra Sport Dakar 4KL 2 Ultimate Jadi pilihan ada di tangan Anda Ingin fitur yang lengkap tapi dibayar dengan harga yang mahal atau dengan fitur yang biasa saja Namun dijual dengan harga yang lebih terjangkau Saksikan terus video-video di kanal Youtube AutoBuild Indonesia Dan jangan lupa like serta subscribe kanal Youtube AutoBuild Indonesia Sampai jumpa Terima kasih telah menonton